Ibunda Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Rineke Alma Pudiang, keberatan anaknya dituntut hukuman 12 tahun penjara. Ia merasa tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua tak memenuhi rasa keadilan. Ibunda Richard pun meminta tolong kepada Presiden Jokowi Dodo untuk meringankan hukuman Baradae. Namun secara tegas, Presiden Jokowi menolak permintaan Ibunda Baradae untuk melakukan intervensi hukum yang tengah berjalan. Jokowi menegaskan tak bisa melakukan intervensi proses hukum yang sedang berjalan. Tak hanya dalam kasus ini, Ferdi Sambo DKK, melainkan semua kasus yang ada. Presiden Jokowi Dodo meminta semua pihak menghormati proses hukum dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, serta perkara lain yang sedang berjalan. Presiden juga menyatakan tidak bisa menanggapi permintaan keringanan hukuman dari keluarga terdakwa Richard Eliezer yang dituntut 12 tahun penjara dalam perkara tersebut. Sebelumnya diberitakan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut Ferdi Sambo dengan pidana penjara seumur hidup dalam perkara itu pada selasa 17 Januari. Sedangkan terdakwa lainnya, yakni Richard Eliezer, dituntut selama 12 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 18 Januari. Richard dinilai Jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Sementara itu, Kuat Ma'ruf Riki Rizal dan istri Ferdi Sambo, yakni Putri Cendrawati, dituntut penjara masing-masing selama 8 tahun dalam kasus tersebut. Jaksa menganggap kelima terdakwa terbukti melanggar dakwaan pasal 340 KUHP, Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Richard dinilai Jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan terhadap Yosua. Selain itu, Ferdi Sambo juga dianggap terbukti melanggar dakwaan kedua pertama primer, yaitu Pasal 49 Junto Pasal 33 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam kasus ini, hanya Richard yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK juga mengajukan permohonan agar Richard dipertimbangkan sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator karena pengakuannya membongkar skenario dibalik kasus tersebut. Dalam menjatuhkan tuntutannya, Jaksa menyatakan ada sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan hukuman Richard Eliezer. Hal yang memberatkan Richard adalah ia merupakan eksekutor yang mengakibatkan Yosua meninggal. Selain itu, Jaksa menganggap perbuatan Richard menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di tengah masyarakat. Sementara hal yang meringankan adalah Richard merupakan saksi pelaku yang bekerjasama atau justice kolaborator untuk membongkar kejahatan dalam perkara ini. Selain itu, terdakwa juga belum pernah dihukum dan berlaku sopan serta kooperatif selama persidangan. Richard Eliezer juga disebut telah menyesali perbuatannya dan perbuatan tersebut telah dimaafkan oleh pihak dari keluarga korban. Terima kasih telah menonton!